Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila Yaudin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Al sayyidina Muhammad Bersyukur kita kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Karena sampai pagi yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih berkenan Memberikan kesempatan kepada kita Untuk bertatap muka Untuk ilmu Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan ini Menjadi pemberat timbangan amal kita nanti Ketika berhadapan atau bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian salawat dan salam Tak lupa pula kita kirimkan Kepada junjungan alam Yang besar Muhammad Salallahu alaihi wasalam Dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Sebelum kita Memulai kuliah umum ini Atau kuliah akidah ini Di sini Kami mengajak kita semua Untuk Mengingat kembali Bahwa Pada hari Jumat Adalah hari yang sangat mulia Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Apabila tiba hari Jumat Beliau menganjurkan umatnya Untuk membaca satu surat Yaitu surat al-kahfi Karena surat al-kahfi ini Memiliki fobilah yang begitu besar Di antaranya ialah Orang yang membaca surat al-kahfi Akan terhindar dari Dajjal Man hafizah Asrah Surat al-kahfi Fakod usima Minadajjal Dalam tradaksinya yang lain Man qara'a Min awali surat al-kahfi Ilal asyirati Fakod usima Minadajjal Siapa yang Membaca Atau menghafal Dalam artian Mengamalkan Surat al-kahfi Dari ayat pertama Sampai ayat ke-10 Maka Ia akan terhindar dari Dajjal Dan sistem Dajjal Ataupun Orang-orang yang Bersama Dajjal Semoga Mudah-mudahan Dengan membaca Surat al-kahfi ini Kita Keluarga kita Saudara kita Terhindar Yang namanya dari Dajjal Amin Amin ya Rabbana Amin Bapak Ibu ini Muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pada Senin yang lalu Kita telah membahas Satu tema Terkait Kuliah kita ini Iaitu Pembukaan Atau Muqaddimah Dalam Ilmu Akidah Dan tak perlu Saya ulang lagi Karena Filenya Atau PDF Sudah saya kirimkan Ke Ustaz File 6 Mungkin Bapak Ibu Juga sudah Sudah membacanya Maka Di sini kami Langsung Untuk Membahas Tema yang kedua Iaitu Iman Sebagai Pondasi Seorang Muslim Bapak Ibu ini Muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Silahkan Dimajukan Slide Nesat Ditampilkan Slide Nesat Baik Iman Sebagai Pondasi Seorang Muslim Manusia hidup Kapanpun Dan dimanapun Itu semuanya sama Samanya dimana Mereka Sama-sama makan Sama-sama hidup Sama-sama menikah Sama-sama menjadi rezeki Sama-sama bekerja Semuanya sama Namun Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Manusia itu Tidaklah sama Manusia itu Berbeda-beda Orang yang Paling mulia Orang yang Paling dekat Dengan Allah Orang yang Paling dicintai Oleh Allah Adalah Mereka Yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana Rasulullah S.W.T Katakan Sesungguhnya Yang paling mulia Di sisi Allah Adalah Orang Orang yang Bertakwa Nah pertanyaannya Seperti apa Orang yang bertakwa Bagaimana ciri-ciri Orang bertakwa Dan apa Indikasinya Orang bertakwa Nah Pertanyaan-pertanyaan itu Terjawab nantinya Ketika kita Membahas Iman Iman sebagai Pondasi Seorang Muslim Tadi sudah Kita katakan Pembeda Antara Manusia Di dunia ini Adalah Iman Percaya Iman Maknanya Percaya Amanah Yukminu Iman Percaya Apakah Semua manusia Percaya Akan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Jadi Pembedanya Adalah Nilai keimanan Ketika Ada orang Hidup Hidup Bekerja Hidup Membangun Rumah Tangga Hidup Menyekelahkan Anak Apapun Dilakukannya Namun Bila Tidak Didasari Keimanan Maka Faja'an Nahu Abaan Mansuroh Maka Semua Amal-amalnya Itu Seperti Debu Yang Berterbangan Jadi Bapak Ibu Barometer Timbangan Timbangan Takaran Dalam Berbuat Itu Ditimbang oleh Iman Ada orang yang Menyumbang kepesan Trend Tapi tidak Beriman Ada orang yang Membantu Orang lain Tapi tidak Beriman Ada orang yang Berbuat kebaikan Tapi tidak Beriman Maka Di dalam Kajian Islam Di dalam Keyakinan Kita Amal Mereka Faja'an Nahu Abaan Mansuroh Maka Amal Mereka Itu Seperti Debu Yang Terbangan Maka Dari Sini Iman Secara Bahasa Artinya Percaya Mempercayai Semua Apa Yang Datang Dari Allah Mempercayai Bahwa Apapun Yang Dilakukan Seorang Tak Lepas Dari Dari Kuasa Allah Subhanahu Wata'an Jadi Berbuat Sesuatu Kalau Bukan Karena Dasar Iman Tidak Bernilai Apa Saja Apa Saja Yang Kita Lakukan Namun Tidak Dasar Dengan Keimanan Maaf Sekali Mungkin Ada Orang Yang Membantu Tapi Ingin Dipuji Namanya Ada Orang Yang Membantu Tapi Ingin Dipilih Nanti Ketika Pilkada Ada Orang Yang Membantu Membantu Menolong Seseorang Tidak Didasari Dengan Keimanan Maka Orang Muslim Hidupnya Fundasi Kita Sebut Fundasi Karena Basic Fundasinya Tidak Kuat Fundasinya Tidak Kokoh Maka Bangunan Itu Akan Mudah Robok Bangunan Itu Akan Mudah Akan Mudah Rusak Akan Mudah Runtuk Maksudnya Gimana Maksudnya Ketika Orang Berbuat Dia Mengaku Beriman Tapi Beramal Membantu Seorang Tidak Dasar Dengan Keimanan Maka Bangunan Itu Akan Roboh Amal Itu Tidak Benilai Sisi Allah Subhanahu Wata Itu Sebagai Iman Bermakna Secara Bahasa Iman Secara Bahasa Ada Pun Istilah Iman Itu Adalah Membenarkan Semua Apa Yang Datang Dari Nabi Apapun Yang Dibawa Oleh Rasulullah Rasulullah Mesti Kita Imani Mesti Percaya Jika Ada Satu Saja Ajaran Yang Dibawa Oleh Baginda Rasulullah Rasulullah Diingkari Maka Iman Sudah Rusak Kafir Tidak Dia Jadi Iman Ini Bapak Ibu Dia Menentukan Status Seseorang Kalau Dia Tidak Beriman Karena Tidak Ada Istilahnya Saya Beriman Setengah Setengah Tidak Ada Iman Setengah Setengah Seperti Jujur Saya beri contoh Jujur Lawannya Dusta Tidak Ada Setengah Jujur Tidak Ada Setengah Dusta Karena Jujur Itu Tidak Bisa Dibagi Saya Ini Sesungguhnya Setengah Jujur Saya Ini Sesungguhnya Setengah Percaya Ragu Maka Iman Itu Tidak Ada Keraguan Iman Percaya 100% Apa Yang Diberi Apa Yang Datang Apa Yang Dibawa Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Membenarkan Segala Apa Yang Datang Dari Nabi Sallallahu Sallam Yang Telah Diketahui Secara Nyata Secara Darurat Secara Pasti Juga Dikatakan Iman Itu Adalah Menetapkan Mengiklorkan Dengan Lisan Kemudian Wat Tasdiku Biljanan Membenarkan Dengan Hati Tapi Terkadang Lisan Mudah Berbohong Maka Ada Mengatakan Iman Itu Di Hati Saja Iman Itu Lisan Saja Iman Itu Di Amal Perbuatan Saja Maka Ada Definisi Lain Iman Itu Adalah Membenarkan Dengan Lisan Melakukan Dengan Amal Perbuatan Meyakin Dengan Aljinan Itu Dengan Hati Dengan Aljanan Dengan Hati Maka Tiga rangkai Iman Ini Tak Bisa Dipisahkan Ada Nggak Perbedaannya Ada Nggak Perbedaan Pendapat Ada Tapi Kita Tak Bahas Yang Itu Karena Yang Kita Yang Kita Tuju Yang Kita Ingin Dapatkan Dari Pengajian Ini Adalah Bagaimana Bapak Ibu Yang Disamping Keimanannya Yang Sudah Ada Bertambah Lagi Keimanan Orang Yang Tenang Hatinya Jadi Ciri-cirinya Orang Yang Beriman Itu Dia Akan Tenang Nanti Akan Kita Sebutkan Kok Bisa Tenang Bagaimana Ketika Ditimpa Musibah Orang Yang Beriman Dia Tidak Akan Kalau Bahasa Malaysia Itu Tak Akan Mengaruh Mengaruh Tak Akan Komplain Tak Akan Ngomel Orang Yang Iman Orang Yang Beriman Itu Nanti Akan Ada Asar Akan Ada Pengaruh Dalam Kehidupannya Apakah Itu Pengaruh Dalam Pribadi Ataupun Dalam Bermasyarakat Nanti Ada Pengaruh Maka Kita Sebutkan Di Sini Yang Menjadi Tujuan Kita Dalam Pembahasan Keimanan Ini Adalah Bagaimana Setelah Kita Belajar Bertambah Iman Kita Seperti Yang Dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Menurunkan Ketenangan Fikulubil Muminin Hati Kita Tenang Tak Selalu Risau Saya Risau Saya Anak Saya Jauh Tak Berada Bersama Kami Dia Merantau Dia Bekerja Di Pulau Borneo Di Pulau Sumatera Di Pulau Nusantara Di Luar Indonesia Rasanya Hati Ini Cemas Khawatir Boleh Tetapi Ingat Kita Percaya Ada Iman Gendada Bahawa Apapun Yang Dilakukan Itu Adalah Atas Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Meyakini Dan Meletakkan Keyakinan Kita Itu Sepenuhnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kadang Bapak Ibu Kadang Teori Dia Yang Mudah Saya Diskusi Dengan Kawan Kawan Yang Di Tantor Ada Indosir Macam Terbelakang Kita Sampaikan Mengkaji Iman Itu Rasanya Mudah Kenapa Kena Teori Bercayalah Kepada Allah Jangan Sampai Ragu Tapi Ketika Berhadapan Dengan Di Dunia Nyata Terkadang Seringkali Iman Itu Dibenturkan Bahkan Iman Orang Yang Orang Yang Lemah Ekonominya Itu Iman Yang Bisa Melemah Juga Pak Ibu Rasul Rasul Katakan Kada Ayyakun Al-Fakro Kufro Hampir Hampir Saja Orang Yang Fakir Itu Orang Yang Hidup Susah Itu Dia Kafir Kenapa Karena Diberikan Sedikit Harta Mau Kamu Tindak Agama Saya Diberi Bantuan Ke sana Akhirnya Terjual Iman Kenapa Iman Bisa Terjual Karena Tidak Menjadi Fondasi Yang Pukuh Maka Di Sini Kita Tegaskan Iman Itu Percaya Percaya 100% Al-Iman Tasdiku Mutlaqon Percaya 100% Tidak Ada Keraguan Sedikitpun Kemudian Iman Itu Serah Istilah Adalah Membenarkan Apa Yang Datang Dari Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Yang Telah Diketahui Dalam Agama Ini Secara Pasti Jadi Itulah Makna Iman Kita Mesti Perpanjang Definisi Makna Iman Ini Agar Nanti Ketika Masuk Kedalam Pembahasan Yang Lebih Dalam Kita Dapat Tarik Kesimpulan Level Iman Saya Sekarang Di Mana Apakah Level Iman Saya Selalu Menurun Atau Stabil Atau Naik Dan Kalau Menurun Dia Bagaimana Caranya Supaya Dia Stabil Kalau Dia Stabil Bagaimana Meningkatkannya InsyaAllah Nanti Kita Sampaikan Nah Kemudian Berikutnya Dalil Tentang Beriman Jadi Bapak Ibu Kalau Bicara Beriman Sangat Banyak Sekali Bisa Kita Lihat Surat An-Nisa 136 Dimana Allah Berkirman Ya Ayuhallazina Amanu Hai Orang Beriman Aminu Billah Beriman Kepada Allah Rasulih Maknanya Adalah Percayalah Kepada Allah Sepenuhnya Tidak Ada Keraguan Sedikitpun Rasulih Dan Percayalah Dengan Apa Yang Dibawa Oleh Baginda Rasulullah S.A.W. Nanti Kita Ukur Iman Kita Sudahkah Kita Percaya Dengan Semua Yang Dibawa Oleh Allah Dan Rasulnya Sudahkah Kita Meyakini Sepenuh Hati Apa Yang Dibawa Allah Dan Rasulnya Kalau Sudah Berarti Centang Tapi Rasanya Saya Ada Yang Saya Belum Saya Yakin Mesti Minta Bantuan Yang Lain Berarti Keimanannya Belum Bisa Dicentang Masih Lemah Maka Ketika Iman Lemah Mesti Diperbaru Aminu Billah Berimanlah Kepada Allah Rasul Dan Rasul Nya Dan kitab Kitab Yang Diturunkan Kepada Rasul Nya Dan kitab Yang Turunkan Sebelum Nabi Itu Ada Empat Kitab Taurat Zabur Injil Al-Quran Al-Quran Diturunkan Kepada Baginda Rasulullah Sementara Kitab Yang Sebelumnya Diturunkan Kepada Nabi Nabi Musa Nabi Isa Dan Nabi Daud Daud Diturunkan Kitab Zabur Nabi Musa Diturunkan Kitab Taurat Nabi Isa Diturunkan Kitab Injil Maka Bapak Ibu Kita selaku Orang Bertiman Tidak Boleh Mengingkari Adanya Kitab Taurat Zabur Injil Tidak Tidak Tak percaya malaikat. Bahkan mengaku malaikat. Jadi kadang unik di Indonesia ini Bapak Ibu. Ada yang mengaku malaikat. Ada pengikutnya. Ada yang mengaku Nabi. Juga ada pengikutnya. Suatu ketika ada orang yang mengaku Tuhan. Ditanya oleh teman-teman kita. Bapak mengaku Tuhan. Kata dia, iya saya mengaku Tuhan. Kenapa Bapak mengaku Tuhan? Jawabannya sederhana. Karena Ustaz. Nabi sudah ada. Malaikat sudah ada. Tuhan yang belum. Saking awamnya orang kita ini. Sehingga mengaku Tuhan. Ada pengikutnya? Ada pengikutnya. Jadi unik Ustaz Anam. Di Indonesia ini sangat unik sekali. Kalau antung mengaku jadi Nabi. Ada pengikutnya. Tapi jangan pula antung. Jadi takut ini Nabi ya. Nanti jadi seperti. Apa namanya. Ahmad Musaddik. Maksud Nabi. Musaylamak Ustaz. Banyak sekali orang-orang yang mengaku Nabi. Dan akan terus ada orang yang mengaku Nabi. Sampai akhir zaman. Nah terus. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Waktu semua kitab. Wa rusulihi dan rusul-rusulnya. Wa liyawmi akhiri dan hari akhirat. Mesti beriman kepada itu semua. Saya pernah lihat Youtube. Seorang pemikir asal Suria. Perempuan dia. Yang tinggal di Amerika sekarang. Dalam Youtube-nya itu. Dia berbahasa Arab. Jadi dia katakan. Tak ada itu hari akhirat. Tak ada itu malaikat. Tak ada itu Allah. Ditanya. Kenapa Anda mengatakan yang ini? Karena yang ada itu adalah sesuatu yang nampak. Wujud itu sesuatu yang. Yang wujud artinya ada. Ada sesuatu yang nampak. Sesuatu yang tak ada. Kenapa? Saya percaya. Hari akhirat itu nggak ada. Malaikat karena nampak. Nggak ada. Allah penciptaan usb-usb-usb itu nggak ada. Jadi tak diimaninya. Tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada malaikat. Tidak beriman kepada hari akhir. Maka kata Allah. Maka orang seperti itu. Sungguh dalam keadaan. Sesat-sesat yang jauh. Dolalan. Dolal-dolalan ba'idah. Maka berdasarkan ayat. Surat Anissa ayat 136 ini. Kita selaku orang beriman. Tidak boleh mengingkari satupun. Apa yang telah diturunkan Allah. Dan apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Nanti akan kita pretelin nanti. Bapak Ibu. Oh kira-kira. Saya kena di mana ya. Nanti kita buat contoh. Nanti ada beberapa contoh. Amalia. Yang kita itu kira-kira. Termasuk kepada yang percaya. Kepada Amalia itu. Atau kita percaya dengan. Apa yang dititapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah. Oke. Next Ustaz. Lanjut Ustaz. Lalu kemudian. Sebelum kita masuk lebih dalam. Lalu kemudian kita. Jelaskan dulu. Iman itu cabangnya banyak. Jadi contoh keimanan. Atau cabang-cabang keimanan itu ada. Bidu'un wasaba'una. Tujuh puluh. Tujuh puluh. Cabang. Atau ada mengatakan. Bidu'un wasituna. Nampuluh cabang. Yang paling mulia. Yang paling afdal. Yang paling tinggi. Terajadnya adalah. La ilaha illallah. Mengucapkan kalimat. La ilaha illallah. Kalimat ini sangat pendek. Apa itu? La ilaha illallah. Tetapi ketika kalimat ini. Kata Rasulullah. Ditimbang dengan alam dan seisinya. Maka dia lebih berat kepada alam dan seisinya. Bahkan kalimat La ilaha illallah ini. Mampu kita ucapkan. Sebelum meninggal. Artinya ketika kita nazak. Nazak nyawa sudah sampai di kerongkongan. Yang keluar ini nyawa ini. Karena badan kita ini kan casing. Ibarat HP. HP itu casingnya badan kita ini. Ruhnya mana HP itu? Itulah yang ada di dalam HP itu. Sinyalnya lah. Ruhnya HP itu kalau gak ada sinyalnya sekarang. Tak bisa nelfon. Tak ada gunanya HP itu. Hanya untuk foto-foto aja. Ruhnya ketika dicabut nazak itu. Kemudian dia ucapkan. La ilaha illallah. Ditambahnya Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Maka kata Rasulullah. Man kana akhir kalami. La ilaha illallah. Siapa yang akhir perkataannya. La ilaha illallah. Maka dia masuk surga. Mudah sebenarnya masuk surga itu Pak Ibu. Tapi mesti beriman dulu. Mengucapkan kata. La ilaha illallah ini. Tidaklah mudah ketika nazak. Karena apa yang biasa kita ucapkan. Maka itu yang akan keluar nanti ketika. Ketika mau nazak. Panjang cerita tentang kalimat la ilaha illallah ini. Saya dapat satu baca kitab Imam Al-Khurtubi. Dalam kitab Atas Zekiro dikatakan. Banyak model orang yang munazak itu. Meninggal itu banyak macam. Ada yang diingatnya. Pekerjaannya. Pekerjaan. Bahkan kata beliau. Ada yang mengingat. Tiga puluh. Tiga puluh. Tiga puluh. Rupanya setelah dia teliti. Dia tanya-tanya. Orang itu semasa hidupnya tukang hitung. Tukang hitung. Menjaga kerjanya. Menghitung ini. Menghitung itu. Menghitung ini. Menghitung itu. Tapi dia tinggalkan beramal. Tinggalkan. Untuk. Menambah bekal yang menuju Allah SWT. Ada pula orang itu. Tinggi. Panjang. Pendek. Tinggi. Rupanya seorang insinyur. Hari-harinya yang menghitung bangunan gedung kerjanya. Tapi dia melupakan Allah SWT. Keimanannya sangat-sangat. Tidak jadikan iman itu sebagai fondasnya. Kemudian yang paling rendah adalah. Tanda orang beriman itu. Ini dia sebut. Salah satu tanda yang disebutkan oleh Rasulullah. Dia nampak duri. Tapi tempat kami tak ada duri. Paku. Batu. Yang menghalangi jalan. Nampak oleh dia batu. Nampak oleh dia paku. Kemudian disingkirkannya. Wa imatatul azah. Dibuangnya dari jalan tersebut. Sesungguhnya. Apa yang dilakukan oleh seseorang itu. Itu adalah tanda keimanan. Panggilan keimanan. Wal haya'u su'batul minat iman. Rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Nah rasa malu ini Bapak Ibu. Nanti di akhir zaman akan hilang. Makanya ciri-ciri. Umat yang hidup akhir zaman itu. Tidak memiliki rasa malu. Dalam hadis-hadis eskatologi yang kami bahas. Hadis-hadis tentang akhir zaman. Bapak Ibu nanti silahkan lihat di Youtube. Cari Wandi Bustami. Hadis-hadis tentang akhir zaman. Saya banyak sekali membahas tentang akhir zaman. Satu-satunya tentang rasa malu. Dan nanti mohon maaf sekali. Maaf sekali. Nanti di akhir zaman itu. Orang tidak lagi malu melakukan perbuatan zina di halayak ramai. Tak malu lagi. Perbuatan zina sudah ada sejak dahulu. Tapi dahulu orang masih malu. Masih diam-diam. Tapi nanti di akhir zaman. Karena iman sudah dicabut. Iman tidak lagi menjadi fondasi dalam kehidupan dia. Sehingga rasa malu itu hilang. Wal haya'u su'batul dengan iman. Kalau masih ada rasa malu. Rasa segan. Rasa sungkan. Itu pertanda orang itu masih ada imannya. Iman itu bisa hilang gak usah? Bisa. Iman itu bisa tercabut? Tak bisa. Iman itu kalau tidak dipupuk. Tidak dirawat yang baik. Dia akan tergerus. Dia akan terkikis. Terkikis. Bisa habis. Maka yang paling rendah adalah. Ketika dia melihat ada batu. Ada paku. Yang berada di tepi jalan. Kemudian disingkirkannya. Itu pertanda. Masih ada iman dalam dirinya. Kita biasanya Bapak Ibu. Ketika berada di lampu merah. Kita melihat ada anak-anak yang susah. Tadi malam saya pulang kerja. Jam 9. Lewat 20. Saya baru pulang dari kantor. Karena saya ada nisri tadi malam. Kemudian saya bawa. Kebetulan saya bawa motor. Tengah jalan. Sehingga apa namanya. Dalam bumi merah. Saya melihat ada orang. Empat adik-beradik. Beradik ayahnya tak tahu di mana. Ibunya tak tahu di mana. Dua kecil masih. Digendong sama abangnya. Kemudian. Yang dua lagi itu. Dia sudah agak berumur. Mungkin 8 atau 10 tahun lah umurnya. Digendong. Minta serta. Ketika itu saya bilang. Ya Allah. Saya minta ampun kepada Allah. Tak ampun kepada Allah. Saya tak sanggup membantu. Karena kita tak mampu. Kita manusia ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan sekali. Tapi. Ada rasa dalam hati ini. Menjerit hati itu. Lihat. Kalau bapak ibu merasakan hal yang sama. Berarti Alhamdulillah masih ada imam. Kemudian saya kasih uang sedikit. Ini bukan dia. Bukannya. Kasih uang. Ada sedikit kantong. Bukan main senangnya dia. Bagi saya uang segitu kecil. 10 ribu cuma. Beli sate habis lah tuh. Beli soto habis. Sobatahui sekali. Tak cukup. 10 ribu. Tapi bagi mereka. Itu luar biasa. Besar itu uang segitu. Dapat saja. Ketika saya berikan langsung dia. Senyum sumringah. Senyumnya itu luar biasa. Nah. Kalau kita masih memiliki rasa seperti itu. Alhamdulillah. Pertahankan berarti itu masih ada imam. Tapi kita tak bisa memperbaiki kehidupan mereka. Ya. Sesuai kemampuan kita. Wazalika ad-du'au ad-aful iman. Doa kita. Doa itu. Itulah selama lemahnya iman. Tak bisa kita berikan nilai-nilai pada itu. Baik Ustaz. Mudah-mudahan. Ada cabang itu yang masih ada di dalam. Dalam hati kita. Amin. Ya Rabbul Alam. Baik. Berikutnya Ustaz. Ciri Umum Orang Beriman. Ini Bapak Ibu. Tadi kita sebutkan. Ketika ada duri di tengah jalan. Dibuangnya. Berarti masih ada imam. Ketika menangis hati dengan orang susah. Masih ada imam. Ketika melihat orang yang membutuhkan. Kemudian dia ingin membantu semampunya. Berarti itu masih ada imam. Nah ini disebutkan langsung oleh Allah. ciri-ciri umumnya. Innamal mu'minun. Sesungguhnya orang beriman. Itu yang pertama. Iaitu ketika disebutkan nama Allah. Bergetar hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata Mu'azin di masjid. Tak ada getaran sedikit. Tak ada rasa kagum. Tak ada rasa terdiam sedikit pun. Maka itu sudah berasalah sedikit. Walaupun mungkin dia tak ke masjid. Karena pekerjaannya. Tak bisa ditinggalkan. Tapi ketika dia ada azan. Allahu Akbar. Dan zuhur rupanya. Allahu Akbar. Dan asar rupanya. Masih ada. Zukirallahu. Wajilatulubu. Masih bergetar hati. Biasanya kalau hati bergetar ini. Kalau kita di lampu merah. Ini Ustaz Anam. Tak bawa SIM kita. Atau setengkah kita mati. Ada polisi depan sana. Itu duk-duk. Bergetar hati kita. Kenapa? Takut. Ustaz Anam mungkin pernah mengalaminya. Lupa bawa SIM. Lupa bawa helm. Di depan sana ada pak polisi. Bergetar. Berdetuk-detuk. Berdeguk-deguk jantungnya itu. Nah. Begitupun dengan Allah. Ketika disebut namanya. Adalah sergetar namah hati. Wujilatulubuhum. Wa izatuliaj alaihim. Ah ya. Itu dibacakan ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini. Ada dua bapak ibu. Dan. Setelah saya bahas dalam buku saya. Yang berjudul 20. Tanya jauh seputar akidah. Nanti Ustaz Anam. Kalau ada peserta kita yang ingin. Menikmati hasil karya kita. Tak fadol. Nanti silahkan hubung Ustaz Anam. Ada buku-buku yang kita tulis. Karena kita ditakfaku. Setiap tahun itu. Mesti menulis buku kita Ustaz. Alhamdulillah. Tahun ini. InsyaAllah ya. Selesai lima buku sama saya Ustaz. Mudah-mudahanlah. Berkat doakan. Doakan. Mudah-mudahan saya setiqomah. Menulis. Dibacakanlah. Dibacakan ayat-ayat mereka. Ayat-ayat kepada mereka. Ayat-ayat Al-Quran Hadis. Dibacakan. Tapi tidak hanya Al-Quran Hadis yang dibacakan. Kemudian ketika mereka membaca alam semesta. Yang disebut dengan ayat-ayat kaumia. Kalau dia melihat alam semesta ini. Dengan dasar-dasar keimanan. Dia akan muncul rasa kagum. Rasa takjub. MasyaAllah. Ya Allah. Engkau ciptakan alam semesta ini yang begitu indah. Tidak ada satupun yang engkau ciptakan ini yang sia-sia. Dalam pasang hidup. Dari pasang hidup. Laki, suami, isteri. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan langit. Diciptakan siang dan malam. Kalau siang saja tak ada malam. Susah juga kita. Kapan kita mau tidur. Kalau malam saja. Kapan mau bekerja. Ada tinggi. Ada pendek. Ada kaya. Ada miskin. Ada ganteng. Ada tak ganteng. Maka. Itu adalah tanda-tanda. Ayat Allah. Ayat artinya tanda-tanda. Wa izah tulia ca'alayhim ayatu. Zadadhum imana. Wa ala robbihim. Ya tawakalim. Maka bertambah la iman-iman mereka. Wa ala robbihim. Dan hanya kepada robb mereka lah. Mereka bertawakal saja. Tawakal nanti akan kita. Singgung di. Bukti keimanan lainnya. Allazina yuqimun assalah. Kemudian jadi berikutnya. Mereka yang menegakkan solat. Wa mimar razaqan ahum yuqimun. Dan mengeluarkan sedikit dari harta mereka. Ada namanya istilahnya zakat citra. Kita bayar sekali setahun. Ada namanya zakat mal. Zakat harta. Kita bayar sekali setahun. Ada haulnya. Ada newsroomnya. Ada batas waktunya. Ada ketentuannya. Ini nanti boleh silakan tanyakan. Kau s.a. 6. Tentang zakat-zakat ini. Karena boleh yang lebih faham tentang zakat. Kalau saya enggak begitu banyak. Membahas tentang syariah. Karena zakat itu kaitan dengan saya. Tapi kalau bapak ibu nanti bertanya sedikit. Mereka diskusi. Ulaikahumul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini. Yang dimaksud orang yang beriman sesungguhnya itu. Itu orang yang ingat kepada Allah. Orang-orang yang ingat kepada Allah. Qiyamah dalam keadaan berdiri. Waku'udah dalam keadaan duduk. Dia tak sanggup solat untuk berdiri. Dia duduk. Wajunubihim. Dan sambil berbaring. Tapi dia tetap ingat Allah. Sakit dia. Tak mampu solat dalam keadaan berdiri. Bagi laki-laki. Duduk. Tak mampu dia solat dalam keadaan duduk. Berbaring. Tak mampu dia juga berbaring. Dia isyarat saja. Tak mampu digerakkan tangannya. Isyarat dengan mata. Tak mampu juga dia disolatkan lagi. Itulah ikahumul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Iaitu ingat kepada Allah. Yang dimalam. Ittaqullah hayi sumakunta bertakwala kamu dimanapun kamu berada. Ini terkadang bapak ibu. Iman itu. Terkadang mereka hanya pakai ketika berada di masjid. Ketika di masjid. Bukan main lagi. Kusuk dan dia berdoa. Takut dia kepada Allah. Tapi ketika berada di kantor. Berada di tempat pekerjaan. Jangan bawa-bawa iman ke sini. Ini kita sedang membahas konstitusi. Tidak ada keimanan di sini. Tidak boleh masukkan dalam iman. Iman itu. Pribadi. Rifat. Jangan dimasukkan negara. Ini dengan keimanan. Iman-iman negara-negara. Fasrubaynadin wa daulah. Dipisahkanlah negara dengan dengan keimanan. Padahal Islam kita demikian. Iman fondasi hidup seorang Muslim. Ingat. Fondasi hidup. Kita hidup di mana? Kita hidup di dunia. Apapun yang terlakukan. Mesti dasar-dasar keimanan. Mendidih anak dengan keimanan. Menikah dengan keimanan. Mencari rezeki. Mesti landas keimanan. Apapun. Maka kadang saya heran. Tidak ada orang. Anda bicara iman. Maka silakan khutbah di masjid. Anda bicara tentang agama. Silakan cara majlis. Ini bukan cara agama. Bahkan mohon maaf sekali. Kami dulu ketika berada di Ulida. Gontor. Di Isluah. Ada dosen kami cerita. Di UI kata dia. Di UI. Orang yang hebat itu adalah orang yang bisa meninggalkan solat. Dia belum dikatakan hebat. Kalau masih solat. Luar biasa ini Bapak Ibu. Sudah masuk faham liberal itu. Jadi iman itu tak dipakai lagi dalam kehidupan mereka. Dan sampai kita. Anak cucu kita. Kita hindarkan. Mudah-mudahan anak cucu kita terhindar. Dan namanya pemikiran-pemikiran liberal. Pemikiran sekuler. Alih dan alih yang menimpang. Dan seterusnya. Ulaikah mununuh na haqqa mereka itulah orang yang bertiman yang sesungguhnya. Itu yang disebutkan lima cerita ini. Ingat Allah. Berkaitan hatinya. Bacakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat kaulia. Ayat kaunia. Bertambah imannya. Bertakwa dia. Bertawak kali kepada Allah. Kemudian menegakkan solat. Kemudian membayar zakat atau berinfak. Lima inilah. Ciri umum orang beriman. Kalau. Pernah lima ini. Baru dua. Maka tingkatkan. Kalau sudah empat tingkatkan lagi. Kalau sudah kelima-limanya. Alhamdulillah Ustaz. Saya sudah bergetar hati sedikit. Dan membaca ayatnya. Rahsah dua. Kita baca ayat-ayat Allah. Kemudian Alhamdulillah. Apapun yang saya lakukan. Saya serahkan kepada Allah. Kawakkal itu menyerahkan kepada Allah. Kemudian Alhamdulillah. Solat saya. Tepuk Ustaz. Kemudian saya juga berserahkan. Alhamdulillah. Kalau itu yang sudah kita lakukan. Maka. Pertahankan. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Lahum darajat. Lahum darabihim. Bagi mereka. Derajat. Siapa mereka di sini. Orang yang melakukan lima tadi. Nanti Bapak Ibu. Di akhirat itu. Kita tidak sama. Belum tentu. Ustaz itu nanti lebih tinggi. Kedudukannya. Terpada jamaahnya. Belum tentu. Belum tentu. Karena yang menentukan. Kedudukan tinggi itu. Adalah amalnya. Bisa jadi dia Ustaz. Bisa jadi dia. Profesor doktor. Tapi tak beramal. Sibuk mengkaji ini. Mengkaji ini. Tapi tinggalkannya amal. Kita tidak mendapatkan. Derajat. Lahum darajatun indarabihim. Wa mangfirotun. Dan mendapatkan. Ampunan waris pun karim. Dan mendapatkan. Rizki yang mulia. Kedudukan yang mulia. Nah. Itulah jadi umumnya. Oke. Pak Dursad. Berikutnya. Ini yang saya sebut tadi. Bapak Ibu. Bukti. Bukti keiman. Konsekuensi beriman. Tadi di awal. Sudah kita bahas. Panjang lebar. Makna iman secara bahasa. Makna iman secara istilah. Kita percaya. Apapun yang dibawa oleh Nabi. Kita percaya. Apapun yang ditetapkan Allah. Kita sudah sebutkan. Ciri umum orang beriman. Kita sebutkan. Beriman kepada. Allah. Rasul. Kitab. Malaikat. Dan hadir akhir. Kita sudah beriman. Satu ketika. Ada orang-orang padi. Datang kepada Rasulullah. Diceritakan. Yang surah Al-Fujarat. Wa qalu aslamna. Ya Rasulullah. Aslamna. Kami sudah beriman. Kul lam tuslimu. Walakin kulu aslamna. Katakanlah. Kamu itu belum Islam. Kulu amanna. Kata mereka. Afan. Ya Rasulullah kami amanna. Kul lam tu'minu. Wa kulu aslamna. Kamu itu belum ber. Belum beriman. Tapi baru berislam saja. Baru berserah diri saja. Karena tingkatan iman lebih tinggi daripada orang-orang. Ketika kita sudah beriman. Apa konsekuensi yang harus. Nah itulah yang dikaji dalam Taufiq itu Bapak Ibu. Mesti ada konsekuensi. Kita mau PNS saja. Mesti ada konsekuensinya kan. Apabila melanggar nanti. Maka akan diputuskan. Kan dikeluarkan dari ASN. Apabila melanggar ini. Maka akan diturunkan jabatan. Ada konsekuensi. Kita di dunia saja. Dalam jabatan ada konsekuensi. Ketika dalam rumah tangga juga ada konsekuensi. Ketika seorang suami begini-begini. Bisa. Bisa gugur. Status kesuamiannya. Seorang isteri. Tidak taat pada suami. Tidak menjaga hatis istrinya. Kemudian membuat perlakuan yang tidak sesuai agama. Bisa hilang. Bisa putus. Status kesuamiannya. Keistriannya. Seorang istri. Maka begitu pun keimanan. Keimanan. Konsekuensi yang pertama. Tidak mendatangi dukun ataupun paranormal. Ini yang terjadi. Ketika motornya hilang. Motor hilang. Akhirnya. Pergilah dia ke dukun. Ambilnya. Pak dukun. Ya. Motor saya hilang. Oh ya. Di mana? Itu dia tak tahu Pak dukun. Kalau tahu saya nggak tanya Pak dukun lagi. Oh ya. Bentar ya. Masuk tamar lah dulu Pak dukun. Tamar. Setelah masuk tamar. Di mantra-nya. Tertitik tawar di langit. Tertitik tawar di bumi. Aku menawar jadi api. Aku menawar jadi. Tadi racun. Ke dalam batang tubuh sepuluh. Berkat kanimat. La ilah da'Allah. Tuh. Dibacanya mantra. Tapi jangan buat. Dia hafalnya Pak Ibu ya. Mantra tak benar itu. Saya menghafal mantra itu. Sebagai contoh. Datanglah dukun. Maka kata Rasulullah. Siapa yang mendatangi dukun. Paranormal. Lam tukbal solatuh arba'ina. Yang mantak terima solat 40 hari. Allahu Akbar. Kalau dukun beranak Ustaz. Ada. Dia bukan dukun beranak. Dukun. Yang bekerja dengan setan dan jid. Ada Ustaz. Banyak. Buktinya. Kita tidak pernah ketemu dengan dia. Baru itu pertemuan pertama. Tapi tiba-tiba sudah tahu dia. Oh ini Bapak ini ya. Itu di situ ya. Karena memang jin itu disebutkan Allah. Dalam solat jin. Itu kerjanya mencuri berita. Ayat yang ke-9. Kami lempar jin-jin yang mencuri berita itu. Dengan syihabah. Dengan bintang-bintang. Jadi Bapak Ibu. Saya pernah suatu ketika. Melihat di langit itu ada. Bintang kencang sekali. Bukan transportasi udara. Bukan. Tapi bintang kencang sekali. Kemudian ketika saya berpikir. Apa ya? Bintang itu ya. Kemudian ketika saya. Saya buka. Nanti Bapak Ibu silahkan buka surat jin nanti. Surat jin. Ini sekarang saya buka surat jin ini. Surat jin. Baca nanti dari ayat ke-9. Sampai. Tampai. Surat jin. Jadi kata Allah SWT. Wa anna kunna nakudu minha maqa'idun lisama. Fa mayyaz kami il'ana yajidlahu shihabah rasada. Dan kami itu. Kami. Perintahkan mereka kami itu duduk-duduk. Maqa'idun lisama. Di beberapa tempat. Beberapa posko-posko. Maqa'idun lisama. Fa mayyaz kami il'an. Siapa dia antara jin itu yang mencuri berita. Yajidlahu shihabah rasada. Maka dia menemui ada bintang-bintang yang mengejar dia. Tembak. Tapi terkadang ada juga yang lolos. Itulah dukun itu. Dia tahu. Maka kalau kita sudah beriman. Ada perkara yang hilang. Ustaz. Ini anak saya lama gak dapat jodoh. Saya diganggu jin kayaknya. Tak tahu saya. Dia bilang. Jin itu bapak ibu. Tugasnya bukan menghalangi jodoh orang. Ini yang saya salah faham. Jin itu tugasnya mengganggu kita. Bagaimana kita tak beribadah kepada Allah. Jin yang kafir. Kami para jin punya jalan masing-masing. Ada yang solihun. Orang jin yang ambil jalan kiri itu. Itulah jin kafir. Maka mereka masuk. Masuk neraka. Ada pun yang solihun. Kata Allah SWT. Di antara kami itu ada yang solih. Ada pun yang tak solih. Kami mengambil jalan masing-masing. Para dukun paranormal ini mengambil jalan mereka. Untuk mencari bantuan dari para jin tersebut. Maka kata Allah. Sebagai bahan bakar api neraka. Antara kami ada yang muslim. Ada yang ingkar. Siapa yang beriman. Maka mereka itulah yang mendapat petunjuk. Jin aja berpetunjuk. Maka itu konsekuensi kita beriman. Jangan mendatangi paranormal dalam apapun. Nanti silahkan tanyakan nanti ya. Membenci praktik pesugihan. Ada batu keramat. Ini konsekuensi iman tadi. Saya katakan iman pun nasi hidup. Kita percaya sepenuhnya. Dia datang dari Allah SWT. Tidak ada ikut campur yang lainnya. Tapi masih ada. Masih ada saja orang. Dia dapat. Oh ini pohon itu keramat itu. Pohon itu angker. Kalau bahasa kami di sini angker. Angker itu maknanya bukan bersih angker. Angker itu ada penunggunya. Maka kalau kamu lewat di situ nanti kena tegur. Keteguran. Ya Allah. Kalau pesugihan ini memberikan sesuatu. Pesugihan. Apa bahasa lain. Berikan sesajen. Semacam itulah. Dikasihnya makan. Nasi tumpeng. Allahu Akbar. Kami dulu Bapak Ibu. Ketika tahun 1997. Ada salah seorang. Di Indonesia ini. Perempuan dia ada meninggal. Namanya Mama Loren. Mama Loren. Nanti tanggal 7. Bulan 7. 1997. Akan terjadi kiamat. Ui sampai lah berita itu. Kampung kami. Ketika berita itu sampai di kampung. Maka orang kampung menangkapnya. Macam-macam. Bagaimana caranya. Supaya bisa menangkal kiamat ini. Datang ide mereka. Ini ide yang tak benar. Tanam lemang. Pak Ibu kalau tahu lemang. Pulut dimasak melalui bambu. Tanam lemang dikasih ayam. Letak di mana? Letak di bawah tangga. Nanti kalau lemang dan ayam itu habis. Maka. Kamu selamat dari kiamat. Kalau tak habis. Selakalah kamu. Rupanya memang habis. Habislah lemang sama ayam tadi. Habisnya kenapa? Anak-anak muda yang nakal. Yang tak percaya kiamat itu. Digali sama mereka. Dia tak percaya yang gitu-gitu. Yang aneh-aneh gitu. Dikali dimakan sama mereka. Tapi orang yang percaya tadi. Mereka pun melakukan kesudia. Nah. Kita jangan sampai demikian. Oke. Itu konsekuensi keiman. Ketiga. Menjauhkan diri dari benda-benda yang dia anggap sakti dan keramat. Ada. Kawan kita bawa jamaah umroh. Kami pun pernah bawa jamaah umroh. Dia membeli batu cincin Bapak Ibu. Itu cincin. Ustaz. Ya. Teman-teman kami cari batu Ustaz. Ayo. Batu apa? Batu cincin Ustaz. Ayo. Sampailah ke tempat batu cincin. Yang mana Bu? Ya ini harganya sekian. Ini sekandrial. 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 Ustaz. Kami mau yang ada isinya Ustaz. Isi apa maksudnya Bu? Yang bisa melaris kendagangan. Astagfirullah. Sampai ke Mekah. Masih saja. Mencari yang begitu-begituan. 5 cincin sini. 5 cincin. Ada isinya Ustaz? Ada. Ini kalau yang tengah ini Ustaz. Yang dijari manusia. Kalau saya duduk di rumah makan. Tak payah ke saya. 5 hebat. Kok gitu? Karena Ustaz. Saya nggak makan. Duduk aja. Oh iya pula ya. Kalau duduk aja yang nak makan. Kalau makan situ pasti bayar. Dia ada juga kadang menggurau. Tapi kalau dia meyakini cincin ini dapat menatangkan rezeki. Dapat menolak bala. Dapat macam-macam. Oh kenak gitu. Ada kawan saya yang meneliti tentang. Ada beberapa rumah makan dia memajang foto tertentu untuk melariskan dagang. Tanya. Kenapa Bapak pajang foto itu di rumah makan apa? Ah. Ikau Ustaz. Ya. Raminah. Ikau Ustaz. Ikau sakti Ustaz. Kau keramat. Rezeki banyak melipat. Itu konsekuensi keimanan. Tidak ada satupun yang memberi rezeki dunia ini. Kecuali dari Allah SWT. Melalui perantara. Allah tak butuh perantara yang begitu. Perantara kita kepada para ulama. Minta doa kepada mereka. Itu boleh. Tapi foto itu tak bisa dia memberi rezeki. Cincin itu tak bisa. Dan lain sebagainya. Teramat. Jimat. Tangkal. Susuk. Letakkanlah sesuatu depan pintu rumahnya. Untuk apa batu itu dipajang di depan. Letakkan di atas pintu rumah. Untuk menolak setan masuk. Eh mak. Bisa? Tak bisa. Setan itu dimanapun dia ada bersama kita. Kanam hadisul. Setan itu akan masuk sampai ke aliran darah kita. Maknanya apa? Dimanapun kita berada setan itu ikut. Tidur pun kita masih ada sama. Setan itu ikut bersama kita. Mengganggu kita. Susuk. Pasang susuk supaya nampak cantik depan suaminya. Oh jangan. Itu konsekuensi ke iman. Karena cantik tak cantik itu adalah dihiasi dengan nilai ke iman. Mengharamkan sihir. Jangan mengharamkan sebuah penyukur. Itu konsekuensi ke iman. Tak nyogok kami ini. Tak bisa kami ini. Dapatkan tenden. Silahkan dipilih. Apakah anda yakin rezeki anda di situ saja? Sehingga anda melakukan. Oh rosio mutasi finak. Orang yang songgok dan menyogok itu merangkau. Mati dia ketika itu. Ketika menyogok. Kawat tadi. Itu konsekuensi. Atau oleh kandangnya. Kita. Ini ya. Terapkan. Ini yang saya sebut tadi. Kadang kita beriman. Teorinya itu dah kuat. Teorinya dia benar. Tapi terkadang. Banyak ketika hanya berbicara teori. Mereka belum mampu untuk mempraktekannya. Sampai demikian. Sampai kita tidak mempraktekkan. Apa yang. Bintakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tengoknya Ustaz. Fadal Ustaz. Dan beberapa slide lagi. Itu yang saya sebut tadi. Amal tanpa iman. Ada orang membantu pesantren. Ada orang membantu ini. Bantu ini. Bantu ini. Semua dibantu. Tapi tak beriman. Tak bernilai. Kejam sekali Allah itu Ustaz. Bukan kejam. Karena Allah itu punya syarat. Punya syarat dan ketentuan. Anda memasuk pula kedokteran. Tapi IQ Anda tak mampu untuk masuk. Untuk mengikuti pelajaran. Tak diterima oleh fakultas kedokteran. Apakah fakultas kedokteran itu kejam? Tentu tidak kejam. Karena dia punya standar. Kalau masuk juga nanti yang IQnya lemah. Pasarnya kalau IQnya jongkok. Pasar bahasanya itu. IQnya tak mampu mengikuti pelajaran. Dimasukkan juga ke situ. Jadi nanti dokter gadungan. Disuntikannya. Begitu Bapak-Ibu. Maka. Bukan kejam berarti Allah SWT. Tetapi dia punya syarat. Apa syaratnya? Asyadu an la ilah d'Allah. Wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah. Itu syaratnya. Wa qadimna ila. Ma amilu min amalin. Faja'alnahu habaan manisura. Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal. Itu bagaikan debu yang berterbangan. Dia tak ada nilai. Ini yang sampai kita berbuat. Berbuat bukan kerana Allah SWT. Mopil kada datang. Terus ini. Karena sering terjadi tempat kami. Diberi bantuan karpet. Tak terpilih. Diambil lagi karpet. Diberi bantuan sistem. Tak terpilih. Diambil lagi. Diberi bantuan keramik. Dan dipasang keramiknya. Tak terpilih. Dibongkar lagi. Astagfirullah. Kerana berbuat bukan kerana Allah. Dasar berbuat tadi bukan kerana iman. Kalau penting yang terkaitkan beriman. Sampai. Melakukan apapun tanpa didasari. Selain-elain keibahan. Baik. Selanjutnya Ustaz. Tinggal dua slide lagi. Ini dia keribukannya. Saya bacakan tadi. Surah Muhammad ayat 12. Orang-orang kafir. Orang-orang tak beriman. Mereka menikmati hidup dunia ini. Dan mereka makan. Sebagaimana hewan ternak makan. Kita makan mereka pun makan. Kita bekerja mereka pun bekerja. Kita menikah. Mereka pun menikah. Kita membuat rumah. Mereka membuat rumah. Apapun yang mereka lakukan. Kita lakukan. Tapi bedanya. Kita beriman. Tidak beriman. Terdudukannya bagaimana? Maka mereka itu. Maka mereka itu. Makan yang itu tidak. Tidak seperti manusia. Mereka seperti hewan ternak. Kita makan. Sebelum makan kita. Allah mabarak. Habis makan. Alhamdulillah. Masuk kamar mandi. Allahumma ini. Keluar kamar mandi. Gufronaka. Masuk masjid. Allahummaftahli. 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 Mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun tidur. Alhamdulillah. Semuanya. Jadi sistem dalam Islam ini. Bapak Ibu. Sudah tersusun. Sedikit bercerita. Saya di Pekan Baru. Di Tafakku. Juga buka kelas. Kelas akidah. Tapi pesertanya orang-orang yang sudah lama meninggalkan Islam. Dan kembali lagi ke Islam. Mereka ragu dengan Islam. Jadi itu seranam. Jadi mereka ini. Dia muslimah dahulu. Tapi imannya itu hanya sekedar saja. Tak solat. Tak puasa. Iman keturunan. Islam keturunan. Kemudian dia suka dengan laki. Laki rupanya laki ini beda keyakinan dengan dia. Beda agama dengan dia. Karena setelah cinta. Akhirnya menikah. Menikah setelah menikah. Sekarang puluh tahun bermat tangga. Dengan agama yang baru itu. Kemudian meninggal sang suami. Ingin kembali lagi. Tapi tak tahu caranya. Masih ragu dengan ajaran Islam. Saya sampaikanlah. Islam itu ajarannya komprehensif. Mengatur semuanya. Begini-begini. Semua saya jelaskan. Alhamdulillah. Kembali lagi ke Islam. Dan menjadi muslimah yang taat. Tantangannya berat. Kalau kaji dengan cidah ini. Tidak hanya mengkaji yang seperti yang kita bahas sekarang ini. Tapi juga mengkaji pemikiran bagaimana. Tanya yang tentang Tuhan. Tanya yang tentang Nabi. Tanya yang tentang kitab. Nantinya kita bahas mudah-mudahan. Itu penting sekali. Jadi bekal. Supaya kalau ada orang yang meragukan kita. Atau membuat kita ragu. Kita bisa menjawab. Itu kedudukan orang-orang. Tidak beriman di dunia. Terakhir. Slide yang terakhir. Slide yang ke-9. Nah di akhirat. Itulah kedudukan mereka. Ini mesti dilakukan dengan dasar-dasar keimanan. Alhamdulillah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Sudah hampir 50 menit saya berbicara. Tadi kita mulai jam 9 lewat 5. Lewat 10. Sekarang jam 10 lewat 5. 55 menit. Saya cukup rasanya. Padahal. Saya silakan kepada Ustaz Khairul Iman. Ya. Terima kasih Ustaz Wandi Bustami. Ini luar biasa ya. Ini sangat penting sekali ilmu akidah. Jangan sampai kita tidak tahu. Kemudian salah bertindak ya. Nah. Langsung saja Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Budiah Bandung. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama. Bagi mereka yang non-muslim. Mereka juga punya iman. Meski menyimpang dari Islam. Maka bagaimana status amalnya. Yang kedua. Tadi dikatakan bahwa iman itu. Tidak ada keraguan. Dan tidak ada iman yang setengah-setengah. Lalu bagaimana statusnya iman yang lemah. Yang ketiga. Hal-hal apa saja yang menguatkan dan meneguhkan iman. Pohon penjelasannya Ustaz. Baik. Ada keyakinan di luar Islam. Yang mereka mengatakan. Mereka juga beriman. Pertanyaan ini. Persis. Seperti yang ditanyakan oleh seseorang. Yang dulunya dia muslimah. Kemudian dia berpindah ke agama selain Islam. Kemudian ingin masuk Islam lagi. Ditanya tentang konsep ketuhanan. Jadi Bapak Ibu. Sebenarnya pertanyaan yang singkat dan sederhana itu. Itu butuh jawaban yang luar biasa panjang. Yang panjang itu disederhanakan kepada tiga. Yang dibahas adalah konsep tentang ketuhanannya. Yang kedua konsep tentang kenabian. Yang ketiga konsep tentang kitab suci. Ini tiga ini. Ini sebagainya. Kerana dosa dan pahala itu yang menentukan adalah Allah. Sang pencipta. Untuk menentukan setiap pencipta ini. Semua agama mengaku punya pencipta. Ya enak? Kalau begitu. Setiap orang. Setiap orang. Setiap orang punya pencipta. Punya Tuhan. Maka tentu kita klasifikasi. Tuhan yang sesuai itu. Seperti apa. Tuhan itu dia mesti punya nama. Dia mesti punya sifat. Dia mesti punya perbuatan. Dan dia tak boleh sama dengan manusia. Nah itulah yang saya bahas dalam kitab. Sifat 20. Sifat 6. Sifat 20. Karena salah satu sifatnya adalah. Berbeda dengan makhluknya. Kalau ada Tuhan. Yang sama dengan makhluknya. Misalnya ada orang yakin ini. Tuhan sama dengan makhluknya. Maka dalam keyakin kita. Tidak disebut itu Tuhan. Karena kalau sama buat apa? Serahannya begitu bunda. Siapa yang tadi bertanya. Di konsep ketuhanan. Kemudian konsep penabian. Karena yang menentukan pahala dan dosa itu. Dari Nabi tadi. Karena Nabi yang menyampaikan. Bukan dari manusia. Nabi ini perkataannya maksum. Karena. Apa yang di ucapkan oleh Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi. Adalah wahyu dari Allah SWT. Dengan kitab suci. Kitab suci. Terus bagi perdomannya. Untuk menentukan mereka beriman. Tidak beriman. Maka tiga ini standarnya. Kalau mau dibahas tuntas. Ini ada kuliah khusus lagi. Tapi untuk jawaban yang tadi. Bagaimana status mereka. Dalam keimanan. Ya. Kalau mereka mengatakan beriman. Itu kan hak mereka. Karena. La iqrahafiddin. Tak boleh kita memaksa orang. Untuk beriman kepada agama kita. Mereka mengatakan. Kami beriman juga. Kami masuk surga juga. Ya. Sudah. Tidak apa-apa. Tapi kalau dia ingin meragukan kita. Tak ingin membuat kita ragu. Maka baru kita duduk bersama. Dudukkan betul. Kita bicara konsep ketuhanan. Kita bicara konsep kenabian. Bicara konsep tentang. Tentang kitab suci. Baru nanti dia akan clear. Tapi kalau dia. Kalau ada orang yang. Ada agama yang. Kami juga beriman Ustaz. Kami juga begini. 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 Ya. Itu kita kembalikan kepada mereka. Dan tidak boleh kita gagugat. Dan tak boleh kita. Menghina agama orang. Karena agama Islam. Tak boleh. Lata subuh. Alihat tahum. Tak boleh. Kata Allah. Tak boleh. Kalau mencaci maki agama mereka. Fasubullaha. Makan nanti mereka. Akan mencaci maki Allah. Lebih. Daripada yang kena lakukan. Itu prinsip itu. Bapak ibu. Kita tak boleh. Kita mencaci maki agama orang lain. Karena dalam agama kita tak boleh. Undang-undang itu tak boleh. Jadi itu prinsip. Jadi kalau mereka mengaku. Ya silahkan. Tak ada kalah. Seperti kita beramal dalam koridor pihak kita. Tapi ibu Sani. Tadi saya. Terima kasih pertanyaan. Ya. Berikutnya. Dari. Siapa tadi. Dari ibu Sani ya. Izin bertanya mengenai ritual pernikahan yang biasa dilakukan. Biasanya ada kegiatan perias berpuasa. Berpuasa muka pengantin bercahaya. Mandi dari tujuh air sumur. Yang jelas-jelas kesedihkan. Tapi dikatakan budaya nenek moyang turun-temurun. Sampai pawang penangkal hujan. Bagaimana hukumnya seperti itu? Biasa kewakiran. Pawang penangkal hujan. Berarti membantu kerja malekat. Luar biasa. Di Pekan Baru ini kan sering musim kemarau. Kalau musim kemarau itu tak turun-turun hujan. Nanti terbakar hutan. Karena ada saja orang bakar hutan. Jadi manusia berusaha untuk menurunkan hujan. Dengan cara dibawa helikopter. Terbangkan helikopter. Ditaburi garam dari atas. Turun hujan? Tak turun hujan. Karena turun dan tak turun hujan itu bukan kehendak manusia. Bahkan orang kafir itu dulu ketika dia tanya. Wala in sa'al tahu man khalaqa samawati wal'ar. Kita akan tanya siapa yang mencinta langit dan bumi. Laya kulun Allah. Wala in sa'al tu man nazal minas sama ima'ah. Siapa yang menurunkan hujan dari langit. Laya kulun Allah. Itu orang kafir itu ustaz. Kafir Mekah. Ketika dia tanya. Siapa yang menurunkan hujan dari langit. Allah. Siapa yang menahan hujan. Allah. Begitu keyakinin mereka. Jadi kalau ada orang yang mengaku bisa menahan hujan. Itu orang hebat sekali. Maka itu perlu belajar akidat. Nah. Tak ada manusia yang mampu menahan. Menahan takdir. Memberi sesuatu penyakit kepada orang lain. Menolak. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Arba'in Nawawi. Itu tentang. Kalau. Wa in istama'u. Walau istama'u ala ayyan fa'uka bidurrin. La yanfa'uka bisya'in. Afan. Kalau mereka berkumpul. Walau istama'u ala ayyan fa'uka bisya'in. Mereka memberi manfaat kepadamu. La yanfa'uka bisya'in. Kata-taballahu laka. Afan. Kata-taballahu laka. Kemudian. Kalau mereka ingin membudaratkanmu. Mengganggumu. Mereka takkan mampu mengganggumu. Kecuali apa yang kita penuhi Allah SWT. Jadi tak ada ikut kampungan manusia. Manusia hanya bisa berusaha. Kemudian mandi dari air tujuh sumur. Kalau tujuannya untuk bersih. Bukan untuk jimat dan sebagainya. Nggak apa-apa. Tapi Ustaz. Kalau mandi dia ada air-air yang ini-ini. Maka nanti semua orang akan terpesona dengan dia. Aku tak ada. Itu masuk kepada tangkal syirik tadi. Tapi hanya saya ingin tradisi ini. Karena ada tradisi yang bertentangan dengan agama. Ada tradisi yang tidak bertentangan dengan agama. Misalnya tradisinya di kampung kami itu. Kalau mau lebaran itu sehat rahim. Itu tradisi. Kalau mau puasa itu sehat kubur. Itu tradisi. Itu kan pertentangan dengan agama. Tapi kalau mau sehat. Ditanamlah pisang tawar namanya. Pisang lidi. Semacam pisang lidi. Itu ditanam di tempat yang serem tadi. Orang demam dia kan. Pas demam. Ditengoklah di dupur. Dia ambilnya kunyit Ustaz. Belah dua. Kunyit dibersihkan. Potong di belah dua. Kemudian takkan. Terpat tangannya. Beginikannya. Oh ada. Mantra-mantra dia. Tuk. Kata dia kan. Di baliknya. Satu tu gini. Satu gini. Oh berarti kena yang di situ. Kalau masih tertelungkup dia. Belum lagi. Terus putar nanti. Sampailah tertelungkup. Kunyit tadi. Kunyit potong luar. Di belahnya. Tak di. Gini katanya. Putarnya. Kata dia. Kan berputus. Jatuh dia. Jatuh. Itu tengoknya. Oh. Kamu kena di sini. Itu tak ada. Kalau mandi. Tujuannya tadi adalah. Untuk bersih-bersih. Karena tradisi. Bukan untuk mencari keramat. Maka itu tak apa-apa. Maka ditentukan oleh keimanan tadi. Perbuat ini sebenarnya untuk apa? Di situ dia. Jadi. Jadi patokan. Terus. Terus. Ya. Tadi ada yang belum terjawab. Yang pertanyaan Budiyah. Nomor dua dan tiga. Tadi dikatakan. Bahwa iman itu. Tidak ada keraguan. Dan tidak ada yang setengah-setengah. Bagaimana status iman yang lemah. Oke. Baik. Setengah dengan lemah itu berbeda ya. Kalau lemah. Itu bukan. Jadi begini. Saya punya tenaga. Tenaga saya. Ketika umur bertambah. Tenaga itu melemah. Masih ada? Masih. Jadi sebut dengan tenaga. Saya kira paham tidak ya. Seperti jujur. Jujur. Saya setengah jujur. Tidak ada setengah jujur. Iman. Tapi imannya melemah. Bukan setengah dia. Dia masih ada iman itu. Tapi melemah. Seperti kekuatan. Kekuatan itu masih ada. Bukan tidak ada kekuatannya. Tapi kekuatan itu melemah. Iman. Satu. Jadi iman itu. Tak bisa dipisah-pisah. Setengah beriman. Kalau iman ibaratnya. Air dalam gelas. Setengah beriman. Berarti hilang setengah. Nah ini maksud dengan melemah di situ. Bukan berarti dia berkurang. Bukan berarti dia. Mengandung keraguan. Tidak. Karena melemah itu. Kaitannya dengan. Dengan perbuatan. Iman itu. Kaitan dengan keyakinan. Jadi begitu ya Ustaz ya. Nama hadis yang suhaib Ustaz. Man ra'a min kumungkaran. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Faliwaw yir biyadih. Ubal dengan tangannya. Itu dengan perbuatan. Fa'ilam tak statik. Kamu tak mampu. Fa'bir lisan. Sampaikan ini dengan lisan. Fa'ilam tak statik. Tak mampu juga. Dengan doa. Zariqa ab'afsul iman. Itulah selama lemahnya iman. Hanya mendoakan saja. Jadi. Yang melemah itu. Iman sudah ada. Tapi dia tak ragu. Dia tak ada keraguan dalam dirinya. Cuma. Melemah dia. Nah melemah ini. Ini kaitan dengan perbuatan. Hari ini dia solat. 12 rakaat. Sedang 2 hari. Besok cuma 2 rakaat lagi. Melemah dia. Ada imannya. Ada. Dia ragu. Tak ragu. Dia tanya. Kamu ragu gak dengan. Kenapa kamu lakukan 12 tadi? Ya. Karena saya ingin dapat pahala. Kenapa kamu lakukan 2? Ya. Kamu ragu dengan jumlah yang 12 itu? Tak ragu. Tapi kenapa lakukan 2? Capek saya. Jadi begitu. Kamu kemarin solat. Solat tepat waktu. Sekarang gak tepat waktu. Apakah kamu ragu? Dia gak ragu. Tapi melemah amal perbuatannya. Jadi ketika disebutkan melemah. Al-imanu yazidu wayangkus. Iman itu naik. Bertambah dan berturun. Yazid bertambah dan berkurang. Tapi dia tetap iman. Tak hilangnya. Yang bertambah ketika dia taat. Bertambah. Yazidu bito'atin wayangkusu bimaksiatu. Naiknya dengan ketaatan. Berkurangnya dengan kemaksiatan. Kira-kira begitu. Baik. Jadi pertanyaan nomor 3 sudah terjawab ya. Selanjutnya dari Ibu Nina. Afan Ustadz. Izin bertanya bagaimana penampah Ustadz Wandi tentang meminta jalan alternatif untuk kesembuhan penyakit atau mencari barang hilang ke seorang kiai atau Ustadz dengan memakai dikir-kir dan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ini pertanyaan dan ini yang sering berlaku Ustadz ya dengan masyarakat kita. Baik. Saya pisahkan dulu kiai dengan yang bukan kiai. Tapi mengaku kiai. Ada orang yang bersemedih bertapa di hutan. Keluar dari hutan itu pakai serban dia. Jenggotnya panjang. Keluar dari situ dia panggil orang-orang kiai. Kiai ya tolong tanggalkan ini ya. Dia panggil kiai juga. Tapi dia tak solat, tak puasa, tak zakat. Tak dilakukannya amal soleh. Tak lakukannya kewajiban dia. Maka kalau yang begitu jangan. Tapi kalau yang betul-betul kiai dia pimpin santren misalnya. Atau orang alim tempat kita. Minta doa kepada mereka. Itu berlaku Ustadz. Dulu ketika Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ceritanya. Dengan Imam Shafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini bertukar gamis dengan Imam Shafi'i. Imam Shafi'i muridnya bernama Al-Rabiya. Kemudian ketika itu diberikanlah oleh Muhammad jubahnya. Kemudian jubahnya itu diambil oleh Imam Shafi'i. Kemudian dibasakannya. Kemudian diletak di kamarnya. Airnya itu digunakannya untuk mandi. Kalau bahasa sekarangnya mencari berkat. Tapi bukan diminum ya. Jangan nanti ada, mohon maaf, ada kerbau kencing. Kalau dianggap kerbau ini atau kambing. Atau apalah nama atau kuda. Dianggap sakti. Kencing itu diminum. Sehat. Jangan. Itu mencari berkat namanya. Itu sudah saya tulis juga Ustadz dalam buku saya. Ngalap berkah amalan para ulama. Sebenarnya pertanyaan bunda ini adalah ngalap berkah. Mencari berkah. Mencari barakat. Kepada orang soleh. Itu sudah saya tulis tuntas Ustadz. Nanti saya boleh nanti. Saya tengokkan buku. Lupa pula saya bawanya. Ada di sebelah. Kira-kira gitu Ustadz. Baik. Selanjutnya. Ustadz mohon penjelasan. Tentang orang kafir makannya mereka seperti makannya binatang. Maksudnya gimana gitu ya. Nah. Jadi maksudnya itu. Kan ayat tadi. Karena mereka makan tidak menyebut nama Allah. Ayat itu ingin dijelaskan kepada Allah. Orang beriman itu. Kalau mereka berbuat. Mesti atas nama Allah semua. Pertanyaan saya. Apakah orang yang tidak beriman kepada Allah itu. Melakukan sesuatu atas nama Allah. Bagaimana saya. Kira-kira. Betul nggak. Atas nama Allah nggak mereka melakukannya. Nah sebenarnya bunda. Kalau ada orang Islam. Tapi dia melakukan sesuatu bukan karena Allah. Itu disamakan amal perbuatan mereka itu. Seperti yang untuk Islam. Karena tak bernilai tadi. Kayak membantu masjid. Karena dia nggak terpilih dia. Diambil lagi bantuan itu. Paja'an nahu haba'an mansuruh. Iaitu yang dimaksud maka. Menjadilah. Apa namanya. Habak. Debu yang terbangan. Tak bernilai. Jadi yang dimaksud dalam ayat itu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beda keyakinan kita. Itu tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak bernilai? Karena way of life-nya. Jalan kehidupannya. Tidak didasari oleh keimanan. Jadi itu pentingnya iman kami. Allah alamu shawaf. Baik. Selanjutnya. Dari Ibu Siti Ulfa. Afan Ustaz bagaimana kalau di kantor. Atasan kita menyuruh untuk melakukan sokokan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bagaimana biasa ini ya. Paksa ya. Ini berat saya jawabnya. Jadi kalau kita berkaca kepada Amar bin Yassir Ustaz. Amar bin Yassir itu kan dia terpaksa melakukan kemungkaran. Karena dipaksa oleh tuannya. Ya enggak? Tapi Amar bin Yassir ini. Sebelum dia mengatakan latah, manat, uzah, ubal itu. Dia melalui proses peniksaan yang begitu keras terlebih dahulu. Artinya apa? Dia bisa melakukan itu setelah ada perlawanan sedikit. Ada perlawanan terlebih dahulu. Ada penolakan. Ada penolakan dari Amar bin Yassir? Ada penolakan. Tak mau dia disiksa lagi, disiksa lagi. Akhirnya terpaksa dia mengucapkannya. Wa qalbuhu mutmainu bil iman. Kata Allah. Dan hatinya itu masih tentram dengan keimanan. Tak mau sebenarnya melakukan itu. Tapi kena dipaksa tadi ada ancaman ini, ancaman itu. Akhirnya. Tak ada pilihan lagi bagi Amar bin Yassir. Karena dia budak. Tapi kalau digambarkannya dia di kantor itu adalah budak. Kemudian kalau dia tak mau ikuti atasannya, dia akan dipecat. Dan dia pecat, dia tak ada pekerjaan. Sementara anak isteri mesti dikasih makan. Orang tuanya menghasilkan tanggungan dia. Mudah-mudahan lebih besar. Mungkin bolehlah. Tapi jangan langsung tiba-tiba tak ada perlawanan. Oh iya, Masih ke sini Pak Bos. Saya akan lakukan apa yang Pak Bos lakukan. Ah, inginkan. Itu yang bermasalah. Sampaikan saja. Maaf, Pak Bos. Ini tak boleh. Kalau begini nanti tak berkahlah apa yang saya lakukan. Orang tu tak suka. Sampaikan saja dulu secara psikologis. Tapi dipaksa juga. Kamu tak mau lakukan apa yang saya perintah. Kamu keluar dari sini, cari pekerjaan. Habis itu nganggur dia. Dia di gelandangan. Seperti itu. Dalam pandangan saya. Mungkin bisa. Tapi kalau ada jalan yang lain. Masih tempur jalan yang lain. Saya punya cerita. Ada kawan isteri. Yang dia itu. Kerja di tempat yang. Yang miliki Islamannya sangat jauh sekali. Banyak diperintahkan untuk melakukannya bertentangan dengan Islam. Akhirnya gajinya tinggi. Takutlah gajinya. Tapi karena dia melihat ini iman. Ini kufur. Ini tak sesuai dengan iman. Dia akhirnya meninggalkan pekerjaan itu. Walaupun dua bulan kemudian tak ada pekerjaan. Tapi akhirnya. Dapat pekerjaan yang lebih layak. Itulah yang dihadapinya. Jadi begitu kira-kira. Ini sebenarnya masuk ke kerana fikri sebenarnya itu. Tapi itu adalah konsekuensi keimanan. Padahal Ustaz. Berikutnya dari Ibu Fatimah di Bandung. Afan Ustaz izin bertanya bagaimana dengan tayangan rukyah di TV-TV. Terlihat seperti mengajar-ngajar jin. Dan bagaimana penjelasan dengan orang yang tidak akan masuk surga tanpa hisap. Jika minta di rukyah. Syukur, Ustaz. Baik. Pertanyaan yang sangat menarik. Orang yang masuk surga tanpa hisap. Itu sudah saya bahas dalam kita. Perjalanan akhirat, Ustaz. Perjalanan akhirat ini lima jilid. Jilid pertama tentang alam kubur. Hidup alam kubur. Jilid kedua. Tentang kiamat dan adik berbangkit. Jilid ketiga pada masyar. Telaga Rasul, Al-Haut. Dan perhitungan jilid keempat. Satu Mustaqim. Pemberian catatan amal, safa'at, kontorah. Al-Sahabul Araf. Yang kelima, surga. Neraka dan surga. Itu sudah saya bahas dalam jilid yang ketiga. Yang dimaksud dengan rukyah di situ. Ada hadisnya. Barang siapa yang merukyah maka tidak masuk surga. Rukyah yang masuk di situ adalah rukyah yang tidak syari. Karena dahulu sebelum Islam datang mereka. Mereka orang-orang muslik Mekah itu sudah terbiasa merukyah. Membaca mantra rukyah itu mantra bahasa kitanya. Bacaan-bacaan. Dan mereka membacakan bacaan-bacaan itu tidak menggunakan lafaz-lafaz Allah. Kalau menggunakan lafaz-lafaz Allah, kata para ulama itu boleh. Yang tak boleh itu meminta rukyah dengan tidak menggunakan lafaz-lafaz Allah. Itu boleh saja. Boleh meminta rukyah dengan lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Zohir hadis mengatakan tidak boleh merukyah. Tapi kalau tak dibaca syarahnya akan berujung pada pemahaman yang salah. Salahnya di mana? Karena menganggap minta rukyah tak boleh. Saya pun sering disampaikan ke saya. Ustaz, bukannya minta rukyah tak boleh Ustaz. Awalnya saya bingung juga. Oh iya ya. Hadisnya begitu. Tapi setelah kita baca syarah, rupanya yang dilarang itu minta rukyah yang bukan dari Islam. Kemudian merukyah di TV-TV. Selama rukyah itu syari, tidak pula didikan bisnis, mohon maaf sekali. Ini saya akan-akan sekarang ini kan di rukyah, tapi cari bisnis. Bisnis, jin yang dibisniskannya. Masuk TV, ada dulu namanya, ada YouTube Ujang Bustomi Ustaz ya. Nama saya kan Bustomi juga, Wandi Bustomi. Habis mirip, Ustaz. Dikira orang, saya itu Ustaz. Enggak, saya bilang, Wandi Bustomi. Asik nengoknya, saya suka pun nengoknya. Tapi yang begitu, Pak Rukyah, bergantian dengan jin. Itu yang terang tepat. Kalau selama dia menggunakan dari ayat-ayat Al-Quran secara syari'i, secara panduan Nabi, itu tak ada masalah. Tapi di TV, ataupun tidak di TV, itu sah-sah ada. Dan itu yang disarikatkan oleh agama Islam kita. Wallahu'alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, Ustaz. Sepertinya ada-tidak ada pertanyaan lagi. Atau mungkin masih ada. Silakan kalau mau bertanya. Masih ada dua menit. Bagaimana dengan tayang Ustaz ya? Oke, sudah. Ada lagi, silakan. Maaf Ustaz, nyusul. Ya, Bu Siti Juleha mau bertanya. Ada yang meruk, ya. Saya pernah juga lihat di YouTube, ya. Itu yang berbicara, yang mendoa Ustaz. Tapi yang menyampaikan unek-unek si, yang di rukyah itu, menggunakan orang lain. Kayak suara jin gitu, atau apa, itu di mana. Oke, baik. Saya berdoa, gitu saja. Baik. Kemudian, ada orang lain, ada orang lain sesuruhannya, atau kepercayaannya, untuk seolah-olah, ya, suara batinnya si pasien itu, gitu. Ya, baik. Bagaimana kerujutannya? Bagaimana hal? Apa namanya, di dalam itu ditulis ayat-ayat rukyah, kemudian syarat orang yang merukyah, kemudian yang merukyah itu mesti dia langsung yang menanganinya. Tidak melalui perantara. Kalau merukyahnya, iya. Dan, maaf, kan. Yang merukyahnya itu adalah ustadz, memang. Kebetulan, apa namanya, dengan bacaan-bacaan rukyah itu, ya, sari, sih. Tetapi, yang bisa orang lain itu, yang kepercayaannya dia, menyampaikan isi hati si penderita, sih, yang di rukyah itu. Yang di rukyah itu, mah diem aja, begitu. Itu perlu diteliti, tuh, Bunda. Nah, mesti ditanya juga, kan. Kok yang merukyahnya ustadz, kemudian dia berbicara asisten ustadz. Kan begitu. Bementara yang rukyah itu, tidak memberi respon apa-apa. Karena sekarang, ada juga yang merukyah itu, tujuannya macam-macam, ustadz. Untuk cari tena, dan seterusnya. Wallahualam, ya, saya kurang paham itu, Bunda. Nanti coba saya cari jawabannya nanti. Iya, bisa di YouTube, bisa cari. Oke, baik. Tapi saya bingung juga, kenapa itu yang anak-anaknya itu bukan yang di rukyah, gitu. Oke, baik. Baik. Oke, baik, ustadz. Mungkin di sana sudah memasuk waktu... Ya, nanti saya pending dulu. Di sana mungkin sudah memasuk waktu Jumat, ustadz. Terima kasih banyak, ya, Sada. Baik, sama-sama, Bunda. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Ustaz Wandi, Ustami. Bapak, Ibu semuanya yang sudah menyimak, Ustaz Wandi yang sudah menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup majlis kita dengan baca doa ke faratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh.